Oke, topik kali ini adalah soal printer murah. Banyak sekali teman-teman yang kalau cari informasi soal printer murah, itu sangat membingungkan. Kenapa? Karena begitu banyak informasi produk printer yang ditampilkan misalnya kita cari di Google, dan kemudian di situ banyak sekali model, tipe, harga, dan lain-lain. Sebenarnya apa sih yang namanya printer murah itu? Printer murah itu artinya, kalau menurut saya, satu, harga printer itu memang harus murah dan terjangkau. Kedua, biaya operasionalnya juga harus murah. Artinya, selain kita punya printer, kita juga harus berhitung, kita harus tahu berapa harga tintanya dan berapa banyak dia bisa mencetak. Artinya, kalau misalnya kita beli satu cartridge tinta, harganya Rp150.000, tapi hanya bisa mencetak 200 halaman. Dibandingkan dengan tipe yang lain dengan harga cartridge tinta yang lebih murah, misalnya Rp140.000, tapi bisa mencetak sampai dengan Rp480.000 halaman. Tentunya, pilihan yang kedua ini lebih hemat dan lebih murah biaya operasionalnya. Tapi seringkali, kita tidak memperhatikan soal harga tinta. Yang kita perhatikan adalah harga printernya dulu yang murah kita beli di depan. Setelah itu, baru kita pikir belakangan, setelah baru kita pakai, baru kita tahu ternyata harga cartridge tintanya mahal dan juga isi cetaknya sedikit. Terus, ada juga yang bilang, kalau soal itu mah gampang, nanti tinggal direfill, disuntik isi ulang. Betul, pada prakteknya banyak yang suka melakukan isi ulang atau nge-refill sendiri. Tapi kembali lagi, kualitas cetak dan juga kehilangan garansi, dan juga apakah cartridge tinta itu bisa seterusnya direfill? Tentu jawabannya tidak. Ya, jadi itu bukan garansi, bukan jaminan selalu berhasil. Jadi kita kembali lagi ke standar dari si printer tersebut. Kita pilih printernya, kita juga harus cek berapa harga cartridge tintanya, berapa banyak dia bisa mencetak. Setelah itu, kalian bisa membandingkan antara merek A dan merek B berdasarkan data yang tadi sudah kita terima. Kalau kita sudah berhitung, kita baru bisa tentukan tipe yang mana yang murah, bukan cuma dari harga printernya, tapi juga dari biaya operasionalnya. Oke, semoga tips ini menjawab dan terima kasih.